Pernah mendengar istilah muscle mind atau muscle knowledge? Pastinya sudah banyak yang kenal kan? Kali ini kita membahas hal seperti ini agar menjadi faham mengapa seseorang melakukan apa yang mereka lakukan dan berbeda satu dengan lainnya. Mundur sedikit ke tahun 2014. Ketika Rinso diangkat sebagai menteri, saya langsung kecewa dan bukan kecewa saja. Saya memprediksi kemana BUMN itu dibawa. Pasti turun ekonomi Indonesia dan akan memasuki vicious circle. Apa itu vicious circle? Kalau kapal tenggelam ke dasar samudera, maka ada pusaran air yang menarik turun siapa saja yang berada di permukaan. Itulah vicious circle. Untuk membuktikan kebenaran antitesa saya terhadap kebijakan ekonomi BUMN 5 tahun yang lalu, saya mengekspresikan dengan ratusan digital print dari berbagai sudut apa yang akan terjadi di ekonomi Indonesia sejak 2015 hingga 2020. Banyak yang tidak percaya dengan cara pandang saya tersebut. Misalnya, jauh hari saya mengatakan rupiah akan di atas 14 ribu, banyak impor, dan akan banyak transaksi-transaksi di luar negeri yang dalam tanda petik banyak mainnya. Serta saya memprediksi BUMN akan merugi besar. Walaupun 80% tebakan saya, itu kejadian di tahun berikutnya hingga saat ini tetap saja dianggap itu semua kebetulan ilmunya Sontoloyo itu. Bagi saya, ke depan harusnya BUMN itu diubah. Dan sepertinya menek BUMN yang sekarang lebih mendengar suara si Sontoloyo. Intinya, saya ingin Indonesia selamat ekonominya. Bukan mau mengkritik brutal tanpa solusi. Kita bicara sekarang bidang ekonomi. Ekonomi global. Saya ini percaya bahwa sesungguhnya G20 atau negara 20 besar dunia yang selalu menjadi acuan dunia untuk perekonomian sebenarnya sudah tidak ada. Yang ada hanyalah G2, bukan G20. Hanya ada Cina dan Amerika. Sekarang, Anda mau jadi bolonya Amerika? Anda akan mendapatkan bagian dari Global Supply Chain Hagemoni Barat? Atau Anda mau jadi bolonya Cina? Anda dapat pinjaman uang Cina dan menjadi pasar produk Cina. Jangan berharap dapat jadi produsen atau menghasilkan sesuatu dengan Cina. Kalau manufaktur yang akan dibangun, maka hubungannya harus Cina yang benefit lebih banyak. Misalnya, Cina ingin menguasai industri baterai dunia, maka nikel jangan dijual ke negara lain. Ubah peraturan Indonesia supaya tidak boleh ekspor bahan baku nikel. Harus punya smelter. Nikelnya harus dimasukkan ke smelter. Dan itulah Cina diuntungkan karena smelter yang ada di Indonesia semuanya milik Cina. Dan milik seorang pejabat penguasa saat ini. Jadi serbah salah posisi Indonesia. Karena lemahnya kebijakan luar negeri. Karena terlalu kasual. Selalu prinsipnya yaitu bisnis as usual. Padahal bernegara itu berbeda dengan berbisnis. Bagi saya, ini semua berangkat karena muscle knowledge, muscle ilmu ekonomi kita berbeda. Setidaknya antara para pejabat dengan si Zontoloye ini. Karena itu cara saya memandang dan bertindak, ya berbeda. Memang tidak boleh ya ada muscle knowledge yang lain. Memang yang punya otot keilmuan muscle knowledge hanya menteri yang saat ini menjabat? Ya enggak lah. Ada yang punya muscle knowledge yang beda dan itu wajar. Bukan tinggi rendahnya loh ya. Tapi ya beda. Apalagi saya yang selalu melihat dari geopolitik dan geostrategi dunia. Saya jadi sering batuk-batuk kalau melihat pejabat buat keputusan yang lemah. Ya tapi itulah kehidupan.